Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Iprang kali ini kita kedatangan lagi satu buah handphone yaitu handphone Samsung A03 tepatnya untuk tipenya A03 A5F, handphone ini mengalami terkunci akun gmail, oke untuk memastikan apa betul handphone ini terkunci akun gmail, coba kita next ya teman-teman kita set up kita lihat apakah betul handphone ini terkunci dan bisa dilihat disini terdapat percobaan tanpa otoritasnya jadi kita koneksikan terlebih dahulu handphone ini menggunakan wifi atau tethering oke kita koneksikan saya masukkan terlebih dahulu password dari wifi setelah itu kita tekan sambung kita tunggu dan memeriksa update ya kita tunggu saja disini memeriksa info dan meminta verifikasi pin dan kita coba klik akun gmail dan memeriksa info lagi dan muncul tampilan verifikasi akun dan bisa dilihat kita disuruh untuk memasukkan akun gmail sedangkan kita lupa dengan akun gmailnya berikut juga dengan passwordnya ya teman-teman oke selanjutnya kita coba bongkar handphone ini cover belakangnya teman-teman dan kita buka bagian tutup mesinnya dan kita lakukan test point bisa dilihat disini ada cara test point dan saya coba menggunakan pinset ya sesuai titik test point tadi kita satukan dan selanjutnya kita memasukkan kabel data ya dan sekarang kita fokus ke aplikasi unlock toolnya ya karena disini saya menggunakan aplikasi unlock tool untuk teman-teman yang tidak mempunyai aplikasi unlock tool silakan teman-teman bisa menggunakan jasa sewa atau bisa membelinya ya dan disini saya melakukan cek dulu ya cek test point nya seperti gambar yang saya pertama kali tadi nah disini dilihat ya titik test point nya oke kita pilih menu samsung yang di atas warna biru dan selanjutnya kita ketikan tipe A03 5F lalu kita pilih brown ya atau EDL kita pilih binary 1 dulu sebab disini ada 3 ya binary nya ya teman-teman ya selanjutnya kita pilih eras FRP yang ada di tengah dan jangan lupa disini kita harus test point dulu ya teman-teman ya sesuai yang saya bicarakan tadi dan kita lihat menu podcom ya disitu ada menu podcom com 34 ya teman-teman ya kita lakukan test point maka akan menjadi SPRD ya itu ya lihat ya teman-teman ya spektrum maksudnya ya oke jika sudah muncul lalu kita klik eras FRP apakah handphone ini akan terbuka dan kita lihat jika gagal kita pilih ke binari yang berikutnya ya teman-teman ya bisa dilihat di pojok sebelah kiri itu ada 3 binari dengan tipe yang sama jika gagal kita lanjut ke binari yang nomor 2 ya teman-teman ya sama persis yang kita lakukan tadi kita test point terlebih dahulu ya ini saya lakukan test point tunggu sebentar oke bisa dilihat di comnya itu jika test point nya berhasil maka muncul spektrum seperti ini lalu kita pilih binari 2 dan kita pilih eras FRP kita tunggu proses ya sedang loading jika sudah tampil seperti ini dijamin maka akun gmail dan FRP nya pasti terbuka ya teman-teman ya oke proses loading sedang berjalan erasing FRP oke dan pengerjaan kita tidak membutuh waktu lama ya teman-teman ya maka handphone ini sudah dipastikan sudah terbuka dan sekarang kita fokus ke handphone nya sekarang handphone nya restart secara otomatis dan muncul tulisan Samsung Galaxy seperti ini perlu diingat teman-teman tidak perlu takut atau ragu memang proses ini akan membutuhkan waktu kurang lebih 3-5 menit ya ditunggu saja dan muncul loading seperti itu dan muncul lagi selamat datang lalu kita coba setup ya teman-teman apakah masih terkunci seperti awal mula tadi oke kita klik setuju dan kita pilih lainnya dan kita klik setuju lagi muncul loading kita tunggu saja dan disini ya kita tunggu sebentar oke kita klik berikutnya dan memeriksa info selanjutnya menyiapkan ponsel masih loading kita tunggu tunggu beberapa saat dan disini jangan salin ya teman-teman ya kita lewati saja ya proses-prosesnya tidak perlu memasukkan akun muncul tampilan memeriksa info dan sekarang muncul ketampilan login akun gmail ya disini ada muncul lewati di pojok sebelah kiri bawah ya lalu kita pilih lewati dan otomatis jika muncul tampilan layanan google seperti ini kita klik lainnya dan maka handphone ini tidak terkunci akun gmail dan kita pilih setuju dan kita pilih lewati di bagian lindungi ponsel anda di bagian pin kita lewati dan kita klik ok menyiapkan ponsel dan loading lagi dan tampil tampilan seperti ini kita klik lainnya dan kita klik berikut lalu kita pilih lewati dan kita pilih lewati kembali dan muncul anda sudah siap dan kita klik mulai maka otomatis muncul tampilan seperti ini lagi panjang ya prosesnya teman-teman kita lewati saja bagian atas keluar izinkan kita klik dan kita keluar proses ya dan maka muncul handphone ke menu tampilan awal seperti ini oke cukup mudah ya teman-teman ya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membobol akun gmail dari samsung a03 ini oke sekianlah tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat bye bye